Tabrakan beruntun yang melibatkan satu unit minibus dan dua truk di jalan Translawesi Maros terekam kamera pemantau. Dari rekaman CCTV terlihat sebuah minibus dari arah Kota Makassar tertabrak truk dari arah belakang hingga terpental ke pembatas jalan dan masuk ke jalur kanan yang berlawanan arah. Minibus tersebut kembali tertabrak sebuah truk dan terguling di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ketiga mobil yang terlibat tabrakan beruntun kini diamankan kepolisian Polres Maros. Rupanya ada dua suami istri dan sudah mengalami apa-apa yaitu korban jiwa nihil. Hanya luka-luka ya Bu? Luka-luka juga tidak. Mobilnya sendiri Bu? Mobil sendiri ringsep pada kiri, kanan, sama atas. Perusakan berat juga ya? Rusak berat. Nilai kerugian sekitar 20 jutaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.